tapi gak ada masalah, gak ada urusan mau gembul ngomong apa tentang anak, mau Robito ngomong apa tentang anak anak gak ada masalah si Habib Fikri Syahab bilang apa itu anak gak tau dia bilang apa Said Bahar itu tidak kita berikan kita tidak membelanya anak gak butuh pembelaan kita tidak membelanya, kita tidak membenarkannya anak gak butuh itu juga anak gak butuh itu karena anak jadi diri anak sendiri dan Robito tetap menganggap sebagai orang tua jadi Robito mau ngegor, mau ini itu hanya Robito dan kalau untuk Tengguran bukan hanya di Robito aja dari guru-guru anak banyak tapi tetap anak jadi diri anak sendiri dan kalau mau bilang anak atau Habib Fikri gara-gara dua ini terus timbul lah ini gak ada dari dulu udah ada masalah nasab ini beberapa orang yang mempermasalahkan bukan hanya imat ini bukan, bukan baru imat dan mungkin karena anak sama Habib Fikri yang menonjol jadi si Gembul hanya sebut dua itu sekarang kalau kita mau bicara habaib berapa banyak habaib-habaib yang mabok berapa banyak habaib-habaib yang narkoba berapa banyak habaib-habaib yang masuk penjara Robito gak membenarkan perbuatan salah yang mereka lakukan enggak enggak mungkin karena anak seorang public figure jadi harusnya dua-duanya itu harus tawasut harus tawasut harus ada di tengah dan anak gak ada urusan anak juga baru lihat segembul anak gak kenal dia gak tahu siapa anak gak ada urusan orang mau bilang apa gak ada urusan bahar bin ismi tetap bahar bin ismi begitu gak usah pakai emosi orang emosi kenapa si Gembul gak bahas ketika anak keluar dari penjara gunung sindur terus anak ceramah masalah corona yang anak membela rakyat itu sampai dibawa kerusak kembangan kenapa dia gak bahas itu kenapa dia gak bahas ketika anak masuk penjara lagi gara-gara ceramah yang membahas KM50 membela enam enam pemuda Indonesia membela enam bangsa enam rakyat yang dibantai kenapa dia gak bahas itu susah si Gembul ini orang yang pandai bicara tapi menutup mata dan menutup penina itu dia jadi orang dari sensasi dari apa bukan anak gak harus meladeni seperti itu anak gak harus meladeni ya seperti dalam kaedah kalau itu pengen terkenal gampang itu pengen terkenal itu kencing air zam-zam pasti dia bakal dikenal sama semua orang intinya begitu aja jadi bikin hal-hal yang apa ulama-ulama tidak ada yang membatalkan nasabah alawi nah bikin hal yang baru bikin hal yang baru apa itu si iman membatalkan nasabah alawi sehingga suhrah sehingga dia dikenal pengikut-pengikutnya dikenal pendukungnya dikenal teman-temannya dikenal karena tidak ada ulama ahlu sunawal jamaah dari zaman yang membatalkan nasabah alawi kecuali iman jadi dengan itu makanya dia suhrah dikenal si gembul pun atau siapa lainnya yang lain-lain itu ya sama seperti keada itu kalau pengen terkenal kencingin aja air zam-zam jadi bikin hal yang aneh gitu hal yang gak pernah dilakuin oleh orang-orang seperti itu aja gampang harusnya sebelum gembul ngomong begitu tabayut dulu dateng tanya gimana habib perkara habib ini gimana apakah benar begini-begini ngobrol ketemu baru dia tahu siapa bahar masjid tapi gak ada masalah gak ada urusan mau gembul ngomong apa tentang anak mau Robito ngomong apa tentang anak anak gak ada masalah aquela nangyobrol two-three two-three three two-three three four